Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya di channel Digmedia Tech Project Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara share video youtube di menu tertentu Seperti contoh misalkan teman-teman punya momen menarik saat acara perpisahan atau ceramah agama Sedangkan video tersebut itu berdurasi cukup lama dan momen itu berada di tengah-tengah video Jadi kita ingin teman kita itu nonton langsung di bagian video yang kita tunjuk tanpa harus menontonnya dari awal Bagaimana caranya? Caranya itu cukup mudah ada dua cara yang akan admin bahas Cara yang pertama yaitu dengan menambahkan kode detik di url atau link video youtube Oke disini admin akan putar salah satu video youtube misalkan video yang ini Nah kemudian teman-teman tambahkan di ujung url ini dan t sama dengan kemudian satuan detik Misalkan admin akan memutar videonya itu di menit ke 59 lebih 37 detik Lalu disini kita ubah dulu satuan menit ke satuan detik Untuk mengkonversinya teman-teman bisa gunakan kalkulator Satu menit itu sama dengan 60 detik Jadi kita kalikan 59 dikali 60 Lalu kita total Nah hasilnya 3540 Dan kita tambahkan Tadi lebih 37 detik ya di videonya Kemudian disini kita tambahkan 37 detik Nah hasilnya 3577 Kita masukkan di ujung url tadi Disini kita ketikan 3577 S S itu menandakan second atau detik Maka jika kita tekan enter video akan diputar di detik ke 3577 Atau sama dengan 59 menit 37 detik Atau jika teman-teman males ngitung dalam satuan detik seperti tadi Teman-teman juga bisa mengetiknya dalam jam, menit, dan juga detik Contohnya Disini admin akan menonton video itu di waktu 1 jam 5 menit 37 detik Maka kita bisa ketik di ujungnya itu Dan T sama dengan 1H 5M 37S 1H itu Menandakan 1 hertz atau 1 jam 5M itu 5 menit Atau 5 menit Dan 37S itu 37 second Atau detik Maka jika kita tekan enter Video otomatis akan diputar Sesuai waktu yang telah kita tentukan tadi Lalu teman-teman bisa copy Linknya dan share ke teman-teman Atau kerabat Oke Untuk cara yang kedua Teman-teman bisa menggunakan Tombol share Di youtube Ini adalah cara paling mudah Buat share video di menu tertentu Kalau teman-teman menggunakan browser Yang ada di pc atau laptop Caranya teman-teman pause atau jeda terlebih dahulu Video di menit keberapa Yang akan teman-teman share videonya Jika sudah pas Teman-teman bisa klik share atau bagikan Di sebelah sini Kemudian silahkan teman-teman Checklist kotak Mulai pada Atau start at Dan Teman-teman tentukan waktu Di menit Dan di detik keberapa Video itu akan di share Jika sudah Pas Kemudian teman-teman klik salin Lalu bagikan Ke teman-teman yang lain Maka Ketika link itu di klik Otomatis Video akan terputar Tepat di waktu Yang telah kita tunjuk tadi Jadi Teman-teman kita itu Tidak harus mencari Sendiri Atau menontonnya Dari awal Oke teman-teman Itulah Cara share video youtube Di waktu tertentu Terima kasih Buat teman-teman Yang telah menonton video ini Dan Buat teman-teman Yang belum subscribe channel ini Silahkan tekan tombol subscribe nya Juga Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Info tutorial terbaru Dari channel Digmediatek Project Sampai jumpa di video yang lain Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya